Ribuan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat, Rabu siang mendatangi gedung DPRD Sumatera Barat dan berorasi menolak naiknya harga BBM. Namun mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam gedung karena dijaga polisi. Rombongan mahasiswa terbagi dua, sebagian di Jalan Ula Karang dan sebagian lagi di Jalan Katip Sulaiman. Mereka juga meminta pemerintah mengendalikan harga bahan pokok yang meroket. Mahasiswa juga mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat banyak dan mengalihkan anggaran tersebut untuk subsidi BBM. Mahasiswa menilai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tanggung jawab pemerintah dan jangan mengkambing hitamkan beban APBN yang harus ditanggung oleh rakyat. Banyaknya mahasiswa menyebabkan arus lalu lintas dari arah selatan menuju utara dan sebaliknya dialihkan polisi. Aksi ini berakhir dengan sendirinya saat mendung menyelimuti kota Padang. Satu persatu mahasiswa membubarkan diri karena khawatir diguyur hujan deras. Pemerintah menyebut kenaikan harga BBM itu diiringi dengan pemberian BLT. Robi Ham melaporkan dari Padang. Pemerintah menyebut kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.